Kok kepikiran punya jasa memberi nama anak? Ceritanya kalau dirunut, ini bisa sampai sekitar hampir 20 tahun yang lalu Nara sama Arka Kalau perempuan apa? Keisa Iya bener gak? Keisa itu banyak banget kayaknya ya Tapi putri itu bertahan Putri itu bertahan Si anak diberi nama sebuah kata yang mungkin mengandung kata bagus-bagus Seperti keraja, sukses, lain sebagainya Aslinya kan, semestinya itu bukan cuma tanggung jawab pribadi anak yang dikasih nama Orang tua maupun keluarga Besarnya juga punya tanggung jawab Orang Jawa masih punya kemungkinan beberapa kali berganti nama selama mereka hidup Soal saya minimum adat bisa tiga kali ya Bahkan beberapa orang dalam catatan sejarah kita Mereka punya nama Anumerta Nama yang digunakan ketika mereka sudah meninggal dunia Contohnya mungkin paling populer Raja kedua matram Islam Panembahan Hanyokrawati itu kan disebutnya Panembahan Sidho Ing Krap ya Dan I did C Mau bilang ah gak berani ya Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Putut Ea Kepala Suku Mojo Hari ini teman-teman saya punya tamu yang cukup unik Karena Dia itu suka sama sejarah sekaligus punya jasa memberi nama anak Nanti kita akan banyak tanya karena di Jogja ini Ada banyak Bukan misteri lah Ada banyak hal yang terjadi di Jogja yang sempat ngehit soal Nama soal kemudian perlunya Indonesia punya Ibu kota bernama Nusantara yang mungkin 5, 6, 7 tahun yang lalu Muskil rasanya gitu ya Jakarta diubah jadi Nusantara Kok ternyata ada IKN ya Nanti kita banyak tanya itu pada tamu kita Mas Yosef Kelik Priharyanto Yosef Kelik Priharyanto 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 Artinya apa mas? Itu dabungan nama bapak dan ibu saya Terus ada beberapa bagian akhiran yang membuat namanya bisa lebih terasa maskulin semacam itu Oke Mas Anda kan Kok kepikiran punya jasa memberi nama anak? Ceritanya kalau dirunut Ingin bisa sampai sekitar hampir 20 tahun yang lalu Di tahun 2006 atau 2007 Oke Dari sekian teman saya kuliah Ada Satu pasang Bisa dibilang mungkin termasuk paling ganteng dan paling cantik Ukurannya mungkin karena mereka kemudian terbilang salah satu yang paling cepat menikah diantara teman kami Terus kemudian punya anak Nah ketika punya anak Saya lebih dekatnya dengan yang cowok gitu Teman satu fakultas beda jurusan Dia menanyakan beberapa hal Soal nama anak yang akan dia berikan kepada Sudah Ibu hatinya Itu Satu kata dalam bahasa Jawa Saya ikut membantu Melunut-melunut Sampai buka-buka beberapa Kamus Kayak gitu Akhirnya ketemu Pilihan Katanya saya memberikan pertimbangan Variasinya semacam ini dan itu Dan setahu saya nama itu akhirnya Dipakai sebagai bagian belakang dari Nama lengkap Anak dari teman saya itu Terus Terus Selang berapa tahun kemudian Kayaknya Jarak Mungkin Enam tahunan setelah itu Ada satu teman saya yang lain Kali ini satu jurusan Kurang lebih melakukan hal yang sama Menanyakan Salah satu kata yang rencananya dia gunakan untuk Nama Anaknya Dan saya itu kurang lebih membantu Kurang lebih Yang Sama Dan Akhirnya Kata yang dikonsultasikan kepada saya itu Jadi Unsur Nama lengkap dari Anak teman saya yang satu jurusan ini Jarak Ini jadinya selisnya mungkin sekitaran Enam tahun Tujuh tahun Setiap Enam tahun Setelah itu Gantian saya yang kemudian punya Anak Nah ini saya mengalami fase yang Saya anggap Bahkan mungkin lebih berat daripada ujian skripsi Karena kemudian Mertua saya meminta Apa namanya Meminta Saya Menyodurkan sekian rekomendasi Kata yang mau dipilih Mereka Gitu Dan sebelum disodorkan kepada mereka Sebenarnya nama-nama itu pun harus Dikonsultasikan dulu dengan Istri saya Juga Jadi tahapannya kan jadinya Dua tingkatan semacam itu Ini saya menghabiskan Dua bulanan itu Mengumpulkan kata Kata dalam Bahasa Jawa Kemudian bahasa Kawi atau Jawa kuno Maupun juga Sanskertal Lalu Kadang tiap malam Saya ngobrol dengan istri Paduan Katanya Semacam ini Dihanggap istri saya Ini terlalu panjang Terlalu berat Dan sebagainya Dan Sampai akhirnya Dari sekian banyak itu Ketemu Kata yang Punya makna Beruntung Bahagia Dan Biasanya Satu kata Itu Akan punya Beberapa variasi Makna Oke Dan Tidak semua maknanya Bagus Iya Kadang itu perkara Keyakinan kita buat Menggunakan Itu memaknainya Seperti apa Namun untuk Kata yang Kemudian saya pakai Sebagai nama Anak saya Kemudian Kata bagian depan itu Kok bisa dibilang Variasi Maknanya Relatif Bagus-bagus semua Sekalipun mungkin Kalau Dalam Pandangan Orang Indonesia Itu mungkin Kedengaran awalnya Dianggap nama Feminine Itu loh Namun sebenarnya Kalau merunut Ke Bahasa Kawi Atau Jawa Kuna Mampun juga Kesan sekerta Sebenarnya itu Malah justru kata Maskulin Soalnya gini Ini kebetulan Beberapa Dua minggu yang lalu Apa ya Saya sempat Ngetweet itu Karena lucu sekali Itu di podcast Total Politik itu Karena Ada yang satu Gak begitu ngerti Islam Namanya Mas Didit Yang satunya itu Karena dari Sumatera Barat ya Mas Ari Putra itu Kan dia ngerti lah Istilah-istilah Bahasa Arab Jadi Waktu menyebut Profesor Burhanuddin Muhtadi Diutlafalkannya Menjadi Profesor Burhanuddin Muhtadi Padahal Kalau yang ngerti Masa Muhtadi Dengan Muhtadi Itu kan Berbeda Sangat jauh Sekali ya Nah Enggak Itu Itu inilah Apa Menunjukkan Bahwa kadang-kadang Nama itu Kalau Kalau salah nyebut Atau salah memberi Ya menggelikan Kalau zaman Guyon Saya waktu SMA itu Ini saya gak tau Bener atau enggak ya Tapi teman saya Bercerita Tetangganya itu Memberi nama Anaknya Musrikin Padahal pengennya itu Pokoknya Kearapan-arapan Tapi ngasih namanya Musrikin Kayak gitu Nah Oke Tapi gini mas Anda percaya gak Nama itu Memang perlu Dibuat Sedemikian Rupa Supaya Bagus Iya Kenapa Kenapa Gak hanya Semacam Penanda Pembeda Antara Dua Tiga orang Kalau dalam Kondisi Saat ini Sebaiknya Memang Nama Sedari awal Bisa dirumuskan Menjadi Nama yang Baik Itu nama lengkap Mumpun nama Panggilan Iya Karena Hukum Yang berlaku Sekarang Kayak Tentunya Saja Di Indonesia Kita kan Bukan Negara Yang Memberi Keleluasaan Untuk warga negaranya Mudah berganti Nama Kita bukan Di zaman Sebagaimana Leluhur Kita yang hidup Sampai dengan Mungkin 50 Atau 100 tahun Yang lalu Kalau Orang Jawa Masih punya Kemungkinan Beberapa Kali berganti Nama Selama Mereka Hidup Minimal Adat Bisa Tiga Kali Nama Kecil Ketika Sudah Dewasa Dan Sepuh Bahkan Beberapa Orang Dalam Catatan Sejarah Kita Mereka Punya Nama Anumerta Nama Yang digunakan Ketika Mereka Sudah Meninggal Dunia Contohnya Mungkin Paling Populer Raja Kedua Matram Islam Panembahan Hanyokrowati Itu kan Disebutnya Panembahan Sido Yang Kerap Ya Meninggal Di Lahan Perbuahan Ada juga Pangeran Sido Lepen Siapa sih Mas Pangeran Sido Lepen Itu Salah Satu Pangeran Di Dembak Demak Ya Pangeran Sido Oh Bisa Sampai Empat Kali Jadi Kayak Misalnya Koenu Janu Janu Kan Janu Ini Kan Nama Anak Apa Mas Artinya Janu Janu Aduh Saya Enggak Langsung Nangkep Janu 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 Karena Lahir Bulan Janu Oh Gitu Mas Kalau Aryanto Apa Artinya Arya Itu Orang Terhormat Bangsawan Jadi Diharapkan Menjadi Seorang Yang Terhormat Seperti Itu Saya Pernah Juga Itu Tapi Gak Apa Saya Asli Juga Dari Desa Pak Jokowi Juga Arang Desa Pak Arto Juga Arang Desa Arianto Berarti Maksudnya Kira-kira Orang Terhormat Kalau Pudut Mas Saya Banyak Orang Jawa Itu Sanskerta Kata Jawa Kuno Jawa Kuno Atau Jawa Anjar Anjar Yang Agak Loh Itu Ada Keris Apa Pamor Atau Pamor Atau Apanya Nanti Tolong Tulis Kan Ada Pudut Saya Punya Satu Keris Saya Lupa Loh Nya Atau Pamor Itu Namanya Pudut Itu Saya Beli Itu Nama 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 Pudut Ya Saya Satu Aja Cuma Punya Keris Satu Tapi Belum Tau Ya Pudut Kok Berani Memberi Anu Jasa Memberian Nama Ya Kan Ada Semacam Database Yang Kemudian Pulak Balik Akan Dilihat Kalau Harus Database Itu Ada Database Mistik Bisa Dibilang Enggak Kalau Weton Kadang-kadang Gini Mas Karena Kita Enggak Tahu Sesuatu Yang Numerik Matematis Yang Tidak Kita Tahu Itu Kadang-kadang Kemudian Dianggap Itu Mistik Kayak Weton Orang Yang Tahu Falak Kan Dianggap Mistik Orang Yang Falak Ini Konon Kiyai Yang Jago Falak Itu Kan Kapan Kapan Tumbuhan Tertentu Ditanam Akan Berbuah Kapan Kan Tahu Kalau Nelain-elain Kita Yang Nguasa Itu Kan Tahu Musim Ikan Apa Angin Apa Dari Ilmu Itu Itu Kan Sebetulnya Ya Ilmu Aja Cuman Banyak Orang Tahu Nah Kalau Kek Meton Diperhitungkan Kalau Jasa Peracikan Nama Yang Saya Bikin Astronomy Sae Itu Pada Deserinya Lebih Fokus Ke Paduan Kata Paduan 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 Kata Untuk Apa Untuk Indah Terutama Soal Semata Estetika Estetika Dan Makna Nama Nama Usahanya Adalah Astu Nami Sae Astu Itu Kesejatian Sungguh Sungguh Estu Kesungguh Sungguhan Nami Itu Nama Sae Baik Nah Mas Tapi Anda Percaya Enggak Bahwa Oke Anda Disini Hanya Berkecimpung Di Soal Estetikanya Saja Tapi Percaya Enggak Bahwa Nama Itu Membawa Daya Magis Tertentu Ya Ya Tentu Saja Oh Ya Kayak Misalnya Kemarin Ya Yang Tadi Saya Pakai Untuk Opening Mungkin 6 Atau 7 Tahun Yang Lalu Itu Karena Ada Sampai Kalau Sekarang Ya Viral Ya Almarhum Mas Arkan Yang Kemudian Pakai Istilah Mengubah Nama Orang Lalu Ditulis Di Calatan Blirik Ya Yang Itu Dipandekani Pak Butet Dan Kan Kan Lalu Nulisi Perubahan Nama Sampai Sekian Ratus Hari Begitu Ya Terus Pak Butet Juga Ini Sedang Berkarya Beliau Beri Nama Wirit Wirit Nama Kalau Nggak Salah Menuliskan Nama Beliau Juga Dalam Sebuah Karya Nah Mas Arkan Almarhum Itu Pula Yang Kemudian Sempat Mengeluarkan Sesuatu Yang Bagi Orang Orang Tertentu Mungkin Dianggap Ah Ini Apa Sih Ngawur Gitu Ya Itu Itu Tadi Nusantara Kalau Nggak Indonesia Bakal Pecah Walaupun Namanya Itu Dulu Kalau Nggak Salah Nama Negaranya Yang Disuruh Ngubah Jadi Nusantara Ya Nah Tapi Setidaknya Paling Enggak Sekarang Ada IKN Ibu Kota Negara Namanya Nusantara Nah Model Kayak Mas Kalau Saya Tadi Saya Bilang Tidak Sampai Melakukan Hal Yang Untuk Penentuan Nama Nggak Sampai Serumit Ini Persoalan Anda Percaya Nggak Yang Kayak Gitu Perhitungan Perhitungan Nama Berdasarkan Peton Berdasarkan Numerologi Tertentu Gitu Gitu Saya Menganggap Itu Tidak Ada Salahnya Kalau Ada Yang Tertarik Mengikuti Dan Percaya Semacam Itu Juga Salah Satu Apa Namanya Jalan Cuma Kalau Setahu Saya Kalau Mengambil Pilihan Itu Kita Memang Jadinya Tidak Mungkin Tidak Bisa Sebebas Ketika Tidak Memperhitungkan Itu Penggunaan Kata Jatuhnya Tiap Pilihan Kata Dan Suku Kata Jatuhnya Akan Berefek Terhadap Hitungan Tertentu Tapi Saya Menganggap Untuk Yang Mau Mengikuti Pilihan Itu Tidak Ada Salahnya Dan Paling Tidak Kalau Di Jawa Dan Juga Yang Dikenal Pakai Pitungan Mengkonversikan Pilihan Suku Kata Di Tiap Nama Pakai Hitungan 1-5 Semacam Itu Maksudnya Hitungan 1-5 Itu Gimana Ini Pada Sebenarnya Kalau Bahasa Jawa Kalau Bahasa Jawa Contohnya Nama Mas Putut Itu Kalau Dalam Bahasa Indonesia Yang Sekarang Sudah pakai Huruf Latin Berarti Kita pakai Berapa huruf Itu P U T 6 Iyalah Tapi Kalau Di Bahasa Jawa Itu Paling Tiga Aksara Tiga Aksara Iya Pot To Sama Pasangan Apa Namanya Pasangannya Untuk huruf To Supaya Bisa Bikin Dia Bunyi Hibut Itu Atau Iya Tiga Maksimal Tiga Jadi Padahal Kalau Dalam Kultur Jawa Ada Hitungan Konversi Jadi Kalau Anda itu Mirip Berarti Mirip Kalau Di Googling Itu Nama Nama Bayi Mirip Mirip Itu Namun Saya Bisa Menjanjikan Kalau Saya Lebih Hati-hati Hati-hati Dalam Arti Soal Namanya Asal Bahasanya Sudah Selama Saya Lima Tahun Ngurusi Astunami Saya Bukan Sekali Dua Kali Saya Ngasih Rasian Tentu Kemudian Didebat Oleh Klien Ini Hasil Googling Ternyata Saya Temunya Artinya Ini Bukan Seperti Yang Mas Bilang Itu Bukan Sekali Dua Kali Tapi Biasanya Hasil Kalau Selama Ini Hasil Googling Biasanya Atau Di Berapa Web Itu Ada Berapa Hal Yang Kadang Kurang Teliti Contohnya Ada Kata Yang Disebut Asal Namanya Asal Katanya Dari Sanskerta Tapi Ternyata Bukan Lebih Mungkin Dari Salah Satu Bahasa Di Rumpun Eropa Sana Itu Itu Bukan Satu Dua Kali Apa Terjadi Oke Kalau misalnya Saya jadi Klien Anda Saya Bilang Gimana Mas Saya punya Anak Laki-laki Baru Lahir Sebaiknya Diberi nama Siapa Gitu Kalau Dia Tsunami Saya Biasanya Kliennya Beberapa Waktu Sebelum Lahiran Mereka Dari Beberapa Bulan Semacam Itu Oke Meski Ada Juga Saya Juga Bisa Melayani Yang Sudah Lahir Atau Hari Ini Lahiran Sudah Derencanakan Lahir Dadakan Minta Juga Pernah Ada Tapi Itu Saja Tarifnya Berbeda Semacam Itu Nah Tarifnya Lebih Mahal Oh Iya Emang Kan Sama-sama Sama-sama Ngasih Nama Kok Tarifnya Lebih Mahal Kan Butuh Waktu Prioritas Yang Lebih Banyak Termasuk Mungkin Mem Bypass Antrian Yang Sudah Ada Oh Itu Sama Yang Antri Mas Beri Namanya Ngasih Kadang Kadang Ada Juga Pas Harinya Mungkin Enggak Sepi Jadinya Saya Mungkin Enggak Bisa Sebelum Menyelesaikan Berapa Yang Lain Terus Tiba-tiba Harus Ada Yang Ditangani Hari Itu Karena Sudah Terlanjur Lahir Tapi Biasanya Saya Minta Waktunya Itu Idealnya Sekitar 5 Sampai 7 Hari Selama Itu 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 Supaya Terlihat Bahwa Mencari Nama Itu Susah Supaya Tarifnya Mahal Atau Memang Susah Beneran Memang Itu Kadang Enggak Selalu Gampang Iya Jadi Karena Gini Ada Pelukis Terkenal Di Jogja Mahal Lukisannya Sebenarnya Kalau Beliau Melukis Itu Tiga Hari Selesai Tapi Pokoknya Enggak Boleh Dibilang Tiga Hari Dua Bulan Tiga Bulan Supaya Terlihat Bahlu Kisahnya Itu Dibuat Dalam Waktu Yang Lama Penuh Permenungan Ya Wah Ada Perang Ide Carut Marut Carut Marut Gagasan Sehingga Dibuat Sedemikian Rupa Sehingga Terlihat Waktunya Lama Kalau Saya Kan Agak Gak Kayak Gitu Ya Orangnya Nulis Nulis Kalau Saya Kan Penulis Sepat Nulis Cepat Kalau Anda Memang Susah Enggak Selalu Mesti Bisa Langsung Dapet Jadi Kayak Kalau Yang Lima Sampai Tujuh Hari Itu Saya Bisa Terima Pesanan Yang Sampai Enam Nama Lengkak Tapi Kalau Yang Dikerjakan Sehari Saya Paling Berani Kayaknya Tiga Nama Lengkap Lengkap Sebentar Mas Berarti Anggaplah Begini Mas Keli Saya Istri saya Mengandung Sebulan lagi Mau melahirkan Berdasarkan Pemindean Laki-laki Siapa Sebaiknya Saya Memberi Nama Laki-laki Saya Itu Bagaimana Biasanya Saya Pada Bukan Benar-benar Yang Memberi Nama Saya Membantu Klien Mencari Revensi Oke Jadi Setiap Klien Itu Akan Saya Berikan List Pertanyaan Oke Silahkan List Pertanyaan Itu Biasanya Tertulis Karena Klien Saya Layani Via Ya Ataupun Ya Ini Coba Di Diucapkan Aja Supaya Calon-calon Klien Ini Tahu Metodonya Itu Jadi Itu Mulai Dari Berapa Kata Yang Diinginkan Sebagai Nama Lengkap Karena Nama Lengkap Itu Kalau Dalam Kebiasaan Orang Indonesia Rata-ratanya Antara 2-4 Kata Saya Beri Pertanyaan Ini Yang Diminta Berapa Pulang Untuk Nama Lengkapnya 2-4 Katanya Mana Yang Dipilih Bahasa Apa Saja Yang Minta Digunakan Makna Doa Apa Harapan Yang Diinginkan Dalam Namanya Apa Saja Kata-kata Yang Dipantangkan Untuk Dipakai Semisal Kata Yang Sudah Terlanjur Dipakai Sebagai Nama Mungkin Dari Tetangga Atau Bahkan Musuhnya Mantan Pacar Lain Sebagainya Itu Karena Pernah Saya Sudah Bikin Pernah Itu Saya Sudah Mantannya Dian Sastro Ketika Punya Anak Perempuan Nggak Mungkin Mas Ngasih Nama Anak Saya Dian Bikin Saya Nge Nge Play Saya Kue Kese Kelingan Karo Seng Bian Itu Soalnya Kejadian Saya Udah Ngusulin Itu Kemudian Klien Saya Itu Yang Istrinya Ternyata Suaminya Kekeh Nggak Mau Milih Apa Yang Nomor Berapa Itu Karena Saya Bagus Bagus Aja Kenapa Dia Malah Kepilihan Yang Semula Saya Perkirakan Mungkin Malah Kurang Disukai Ternyata Usut Punya Usut Yang Ditolak Itu Karena Itu Nama Mantan Pacarnya Dan Istrinya Baru Tahu Nama Salah Satu Mantan Pacar Suaminya Ada Juga Nama Itu Contoh Nama Yang Dia Yang Klien Itu Sukai Sebagainya Dari Sekian Itu Berarti Itu Ya Pertanyaan Memang Masuk Akal Semua Apa Yang Tapi Ini Mas Di Desa Itu Zaman Almarhumah Ibu Saya Masih Masih Sugeng Itu Sering Komplain Sama 6 6 Kata Tapi Nanti Ibu Saya Guru Sampai Ini Untuk Ujian Tidak Cukup Kotaan Untuk Ujian Wais Repot Dan Dihafalkan Susah Kalau Menurut Anda Nama Itu Sebaiknya Berapa Kata Tiga Kata Cukup Dua Kutut Eko Arianto Gak Repot Untuk Paspor Istri saya Repot Kemarin Namanya Itu Panjang Dan Gini Istri saya Ada Raden Ajeng RA Itu Apakah Gelar Atau Nama Itu Sekarang Repot Dia Kan Gelar Tapi Dicantumkan Di Ininya Enggak Di Saya Agak Rumit Menghadapi Kemarin Ini Nama Istri saya Raden Ajeng Siti Nastiti Asti Ningdiah Ayu Paramita Pitu Pas Lah Kalau RA Ini Misalnya Dihilangkan Saja Anggaplah Ini Ano Gelar Saja Bukan Gelar Yang Tertulis Atau Termaktub Di Dalam Akta Itu Saja Lima Lima Itu Kadang Perdebatan Sebetulnya Ada Nama Ayunya Atau Enggak Bingol Repot Pertenan Jeneng Cekak 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 Aja Menurutku Ini Namanya Bagus Irat U Iradat Ungkai Iradat Tunggak Melepas Simpul Tali Megah Megah Pionir 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 Nama Nama Puitis Itu Nah Itu Sebaiknya Gimana Mas Menurut Anda Dua Maksimal Empat Ya Itu Saya Hitung Tapi Kalau Mampaknya Yang Mau Nama Sampai Lima Enam Itu Terus Saja Ya Nggak Bisa Saya Salahkan Saya Penuhi Aja Makin Panjang Berarti Harganya Makin Mahal Tapi Sejauh ini Saya Belum Paling Kayaknya Lima Kata Lima Nah Terus Lima Kata Itu Sebaiknya Semua Bahasa Jawa Atau Gabungan Bahasa Jawa Saya Mengikuti Klien Mintanya Seperti Apa Mau Itu Full Dalam Bahasa Apa Atau Mix Lain Sebagainya Itu Kalau Ada Di Luar Bahasa Yang Saya Umumkan Fokusnya Astronami Saya Fokusnya Ke Empat Bahasa Jawa Kawi Sanskerta Juga Indonesia Di Luar Itu Kadang Saya Masih Perlu Buat Nanya Beberapa Teman Untuk Arab Ada Teman Yang Background Sastra Arab Atau Ada Yang Minta Pilihan Kata Pake Bahasa Batak Saya Nanya Teman Yang Orang Batak Jadi Pemberi Nama Masih Perlu Memverifikasi Istilah Istilah Nah Berarti Rata-rata Klien Anda Itu Satu Orang Yang Tidak Punya Perbendaraan Kata Yang Cukup Untuk Anaknya Kadang Bukannya Tidak Punya Perbendaraan Tapi Saking Saking Perbedaan Referensi Malah Bingung Iya Oh Iya Iya Orang punya Banyak Sekarang punya Banyak Rujuan Itu Apa Nyatanya Kadang ada Banyak Yang Jadinya Malah Bingung Iya Jadi Saya Mengidentifikasinya Juga Dari Jawaban Yang Mereka Apa Namanya Berikan Di List Referensi Berarti Mungkin Ya Orang Konsultasi Mas Saya Bakal Punya Anak Perempuan Sudah Punya Lima Daftar Anak Lima Daftar Nama Iya Mana Yang Cocok Gitu Ya Atau Silahkan Ada Ada Tapi Kalau Sudah Yang Bikin Satu Atau Dua Dikonsultasikan Ke Saya Mintanya Jadinya Dicek Di Soal Tafsir Maknanya Semacam Itu Saya Jadinya Ngecek Ke Beberapa Bahasa Sudah Tepat Atau Tidak Mungkin Saya Memberi Pertimbangan Bunyinya Seperti Apa Oh Bunyi Diberhitungkan Iya Oke Kenapa Bunyi Diberhitungkan Mas Kadang Ada Beberapa Penggalan Mungkin Potensial Malah Jadi Sumber Perundungan Untuk Anak Juga Misalnya Ada Yang Mungkin Mau Ngasih Nama Anaknya Gemati Ternyata Ternyata Meskipun Nama Itu Ti Mati Oh Iya Ti Mati Iya 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 Padahal Arti kata Gemati Itu Bagus Iya Tapi Kalau Manggilnya Nek Gemah Rapopo Nek Mati Ada Ada Tokoh Bagus Dalam Pewayangan Seperti Kunti Iya Sekarang Banyak Kalau itu Diberi Nama Untuk Anak Kayaknya Jadinya Mungkin Sangat Rentan Juga Buat Dibuli Karena Sekarang Taunya Kunti Itu Adalah Kunti Lanak Saya Juga Baru Tahu Kemarin Nonton Agak Lain Kunti Kunti Oh Ya Allah Kunti Itu Maksudnya Kunti Lanak Saya Baru Tahu Ya Kunti Setahu Saya Tokoh Tokoh Kayangan Tokoh Keren Kunti Nali Broto Kalau Nggak Salah Namanya Oke Terus Apalagi Pasti Klien Yang Sedang Bergembira Punya Anak Sehingga Tidak Mau Sembarangan Punya Nama Di Anaknya Plus Biasanya Nggak Mau Disamain Tantangan Terbesar Untuk Membantu Memberi Nama Anak Orang Indonesia Itu Adalah Orang Indonesia Mungkin Level Tidak Mau Disamai Itu Lebih tinggi Dibandingkan Mungkin Orang dari Latar budaya Lain Seperti Eropa Jepang Korea Mungkin Lebih Tidak Masalah Kalau ada Pengulangan Bahkan Mengulang Penggunaan Nama Yang digunakan Beberapa Generasi Anda Tahu Nggak Mas Setiap Era Atau Dekade Tertentu Itu Nama Terbanyaknya Itu Apa Sekarang Apa Kalau Ini Saya Mengajar Diteringat Berapa Tahun Lalu Itu Budiman Sujat Niko Itu Ngetweet Soal Itu Ini Satu Satu Diantara Tweetnya Menarik Memetakan Memetakan Paling Tidak Sekitar 100 Tahun Terakhir Berapa Dekade Terakhir Orang Indonesia Itu Ternyata Trend Namanya Apa Berubah Berubah Itu Pernah Ada Dekade Dimana Nama Anak Sangat Terpengaruh Nama Nama Rusia Eropa Timur Dekade Setelahnya Jadinya Bergaya Eropa Barat Geser Jadinya Iran Dan Asia Berapa Tahun Terakhir Ada Kebangkitan Trend Balik lagi Dan Saya Perhatikan Berdasarkan Yang terjadi Di teman-teman Saya Yang Menyukai Nama-nama Kawi Jawa Itu Berapa kalangan Santri Kalau Anak Saya Si Kali Ini kan Kelas 6 Dia Pernah Baca Artikel Nama Terbanyak Itu kan Agus Ya Agus Saya Setuju Makanya Ada Persatuan Nama Agus Agus Seluruh Indonesia Cuma Mas Agus Yudhoyono Mau enggak Itu Mas Persatuan Itu Mas Kayaknya Masih kalah Nama Muhammad Ya Enggak Mas Enggak Tergantung Eranya Ada Di era Itu Yang Agus Dulu Nama Muhammad Orang Islam Juga Agada Yang Agak Enggak Berani Mas Pakai Nama Muhammad Ya Ahmad Atau Muhammad Ada Yang Agak Enggak Enggak Berani Kalau Agus Itu Paling Banyak Kalau Kata Kali Teori Kali Sekarang Ini Anak Saya Menurut Riset Dia Saya Harus Menghormati Riset Karena Dia Meriset Dari Tiga Rumpur Pertemanan Teman Sekolah Temannya Kursus Online Apa Dan Temannya Karate Atau Apa Dia Riset Semua Dia Kumpulin Nama Anak Di Usianya Kali Berarti Kelahiran Tahun 2012 Kalau Dekade Berarti 2010 2020 Namanya Askan Itu Teori Kali Saya Nggak Bisa Membuktikan Tapi Saya Hormati Karena Saya Tanya Kenapa Karena Di Sekolah Saya Namanya Aska Jumlahnya Sekian 100 Orang Sekian Namanya Aska Sekian Dari Kursusan Ini Namanya Aska Sekian Berarti Kan Riset Kecil Dia Saya Hormati Namanya Aska Selain Itu Kayaknya Kalau Di Rumpun Gaya Yang Lain Yang Populer Juga Itu Nara Sama Arka Kalau Perempuan Apa Keisa Bener Keisa Itu Banyak Banget Kayaknya Keisa Adik Amira Iya Tapi Putri Itu Bertahan Putri Itu Bertahan Putri Paling Baya Putri Walaupun Nggak Dipakai Nama Panggilan Panggilan Dia Nyelempit Di Belakang Dan Itu Kayaknya Putri Evergreen Karena Jarang Nama Evergreen Misalnya Bambang Itu Kan Hanya Di Tahun 70 Agus Tadi Itu Kan Era Tahun 80 An Gitu Ya Eh Bambang Itu Mungkin Nggak Bambang Itu Era Tahun 50an 60an Iya Bambang Kalau Era 70an Sudah Lumayan Keren Mas Budiman Sejatmiko Itu kan Keren Budiman Sejatmiko Baik hati Ber Hatinya Baik Rupanya Rupawan Gitu kan Budiman Sejatmiko Iya Iya kan Mas Budiman Nah Oh putri Iya Kalau Kalau Dian Nggak Agak Mungkin Dian Ketoknya Wah Iya Itu juga Evergreen Dian Evergreen Radiani Intan 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 Evergreen Intan Sari Mosos Sari Iya Iswari Iswara Itu Degar Sekian Varian Itu Mungkin Nah Kalau Minta Gabungan Kayak Gitu Ya Mereka Paling Gak Suka Tadi Seperti Injil Ngan Bilang Gak Suka Disamai Terus Ada Gak Kasus Gimana Anda Tau Bahwa Nama Itu Hanya Satu Satunya Nama Yang Ada Di Indonesia Di Google Kalau Itu Saya Harusnya Memberi Pengertian Karena Kalau Ngotot Mesti Punya Nama Yang Apa Namanya Sepenuhnya Unik Makna Yang Mereka Mau cari Mungkin Bisa Gak Ketemu Misalnya Ada Beberapa Kata Mungkin Kalau Pengen Mengandung Nama Anak Atau Matahari Itu Pasti Sudah Apa Namanya Pesaingnya Di tempat Lain Mungkin Udah Ada Yang Apa Namanya Pake Dan Bisa Jadi Nama Yang Mereka Inginkan Matahari Yang Menyinari Apa Gunung Dan sebagainya Mungkin Gak Akan Tercapek Orang Sering Saya Pengen Anak Saya Artinya Matahari Yang Menyinari Gunung Misalnya Soal Gunung Itu Ceplosan Saya Matahari Menyinari Bunyi Ada Matahari Itu Raditya Bhaskara Bhaskara Raditya 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 Bagaskara Katon Bagaskara Dewang Dewang Kara Dewang Kara Rawikara Astung Kara Enggak ya Kalau Astung Kara Penghormatan Aca Apa Namanya Kurang lebih Mirip Insya Allah Pas yoga Itu Yang Yoga Menghormati Kalau Pembukaan Saya Enggak Saya Keliru Saya Bukan Astunggara Ada Yoga Di pembukaan Itu ada Yoga Pembukaan Untuk Menghormati Matahari Itu Ada Satu 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 Lingkaran Gerakan Gitu Saya Hapal Oke Menyinari Apa Menyinari Balik tadi Menyinari Hanyutari Suminar Anda Mari Oke Bagaskara Anda Mari Bumi Gitu ya Misalnya Cocok gak Kalau Itu Mestinya Ini Nama Laki-laki Perempuan Laki-laki Mungkin Kayaknya Yang tengahnya Mungkin Gak Bisa Pakai Bagaskara Suminar Bumi Gak Bisa Sumaring Atau Bagaskara Handamar Bumi Sesuluh Oh Iya 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 Amad Dangi Kok Satukan Amad Dani Amad Dangi Amad Dangi Tak pikir Amad Dangi Oh Gitu ya Bisa Kayak Gitu ya Ada Gak Contoh Lain Mas Orang Pengen Mencari Anaknya Karena Mencari Nama Untuk Anaknya Karena Apa Ada Kenangan Untuk Ada Berapa Kali Malah Kenangan Untuk Orang tua Yang Sudah Meninggal Kenangan Untuk Anak Sebelumnya Sudah Meninggal Ada Jadi berbagai macam Ada Ucap Terima kasih Ke Beberapa Sahabat Yang membantu Mutasi kerja Saya pernah Kayak gitu Kalau Sengkalan Masih dipakai Enggak Sengkalan Untungan Tahun Tahun Anda kan Belajar Sejarah Orwo Ilang Misalnya Kayak 19 Sirno Ilang Kertani Bumi Itu artinya Berarti Berapa Tapi kalau Saya selama ini Kayaknya Belum Berada Yang Gak Ada Yang 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 Minta Berdasarkan Tahun Untuk Sebagai Sengkalan Tapi Sebenarnya Itu Memungkinkan Mencancan Ini Ide Baru Terus Saya Saya Itu Pernah Sampai Sekarang Menurut Saya Nama Terbaik Yang Pernah Saya Dengar Itu Hanya Satu Kata Itu Nama Selop Pengen Tau Kinar Yoseh Saya Sempat Menebak Di Kepala Ini Ini Tadi Sebelum Mas Ngomong Sempat Satu Kata Celeb Ketika Sebelum Mas Bilang Kinar Yoseh Sempat Saya Mengenai Salah Satu Bener Menurut Keren Itu Itu Nama Keren Sekali Naryo Saya Setuju Bener Setuju Aku Seseorang Kalau Saya Saya Pribadi Di antara Sekian Banyak Nama Itu Nama Yang Saya Anggap Bagus Itu Nama Cucu Cucunya Mars Sempat Tengah Ngapal Nama Cucu Cucunya Mars Kampudiarjo Mantan Menteri Penelangan Tapi Itu Mungkin Orang Tau Tapi Ngapal Cucu Cucunya Oke Kita Sebut Saja Siapa Misalnya Kan Salah Satu Cucunya Apa Kleting Titis Pigati Desainer Desainer Bisana Juga Bagus Bagus Itu Nama Putri Anak Putra Dan Putrinya Almarhum Jaduk Viryanto Oh Hapal Karena Itu Nama Nama Yang Bagus Gusti Arirang Kemudian Kandida Rani Nyari Bunyi Eksplorasi Pilihannya Apa Namanya Kayak Iya Tapi Ada Yang Keren Si Nama Saya Saya Juga Suka Tapi Kalau Saya Sebut Mesti Cahaya Seneng Katon Bagaskara Itu Jarang Juga Di Jaman Itu Orang Memberi Nama Itu Sampai Sekarang Kayaknya Yang Pake Pilihan Kata Katon Kayaknya Juga Jarang Bagaskaranya Mestinya Kalau Katon Bagaskara Itu Berarti Bagaskara Disitu Artinya Matahari Matahari Atau Tampan Ya Terlihat Terlihat Sebagai Matahari Terlihat Sebagai Matahari Oke Bukan Matahari Yang Nampak Juga Juga Bisa Melihat Matahari Ada Berapa Variasi Makna Kan Jadinya Nah Kalau Model Kayak Janu Ini Mas Nginggok Nginggok Ke Atau Mengkreasi Dari Bulan Bulan Atau Hari Hari Kalau Zaman Dulu Kan Sering Pak Pahing Pak Algi Sampai Sekarang Banyak Mas Bulan Itu Pakai Tahun Itu Asal Mau Kentara Atau Tidak Masih Banyak Juga Dipakai Meskipun Mungkin Gak selalu Jadikan Panggilan Kalau Dulu Kan Kalau Juli Juli Arti Kalau Juni Juni Arto Gitu Kan Kalau Agus Sebetulnya Agus Itu Kan Agustus Biasanya Tapi Ada Beberapa Teman Saya Bukan Agustus Ternyata Punya Konon Katanya Berasal Dari Kata Bagus Ya Boleh Boleh Saja Nah Kayak Ini Januari Jadi Januardika Ini Menyamarkan Menyamarkan Januarinya Supaya Nggak Terlalu Kentara Gitu Kalau Berapa Kali Saya Menerima Klien Mereka Malah Requestnya Mungkin Penanda Bulan Tapi Mungkin Lebih Tersembunyi Jadi Mungkin Bisa Kasihnya Jadinya Ini kan Tersembunyi Januardika Saya Nggak Nger Tapi Itu Sebenarnya Masih bisa Langsung Dikenali Apalagi Kalau Kelihatan Nama Lengkapi Cuali Tadi Kalau Cuma Disebut Oke Kalau Yang Disebilikan Misalnya Ini Enggak Langsung Dilihat Dari Ini Ini kan Kalau Tadi Langsung Bergaitan Sama Bulan Januari Kadang Urutan Tahunnya Atau Musimnya Misalnya Kalau Lahirnya Mungkin Di sekitar Musim Hujan Atau Pakai Urutan Ininya Taruh Bulan Mei Mei Ya Jadi Mungkin Yang Bermain Kan Itu Ini Soal Kata Bermakna Lima Gitu Oh Ya Terlalu Jauh Kata Bermakna Lima Misalnya Pancasila Ya Pancas Semacam Itu Artinya Mei Iya Kan Kalau Dirulut Padahal Pancas Berarti Anak Kelima Kan Iya Tapi Itu Gimana Orang Tuanya Memaknai Khusus Soal Nama Lengkap Itu Jadi Kadang-kadang Agak Kejauhan Kalau Misalnya Anak Sepupu Saya Itu Maret Maret Kan Orang Mungkin Enggak 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 Juga Kalau Bermain-main Dengan Angka Lima Itu Kan Maksudnya Bisa Saja Makna Namanya Jadinya Anak Yang Terlahir Di Bulan Kelima Jadi Baru Akan Ketangkep Kalau Menyesuai Memaknai Keseluruhan Apa Namanya Makna Dari Nama Lengkapnya Oh Maksudnya Ini Oke Nah Kalau Anda itu Percaya Nggak Nama itu Membawa Keberuntungan Mas Ini Mau Saya Tegaskan Lagi Paling Tidak Bisa Dimulai Dari Nama Memberikan Kepercayaan Diri Kalau Namanya Bagus Entah Pakai Metode Apapun Tapi Kemudian Si Pemakai Nggak Percaya Diri Itu Jadi Beban Bagi Yang Yang Bersangkutan Dan Soal Kalau Di Masyarakat Ada Kepercayaan Tentang Kabutan Jendeng Saya Sekalipun Tidak Sepenuhnya Tidak Sepenuhnya Menyangkal Hal Itu Iya Menurut saya Saya Menawarkan Untuk Melihat Lain Pemaknaan Kabutan Jendeng Gitu Loh Ketika Kita Memberi Nama Seorang Anak Orang Pada Desarnya Bisa Dibilang Itu Sebenarnya Pernyataan Dari Pihak Orang Tua Juga Bahwa Mereka Kedepannya Punya Tanggung Jawab Untuk Mengasuh Mendidik Menyayangi Si Anak Jadi Kalau Si Anak Beri Nama Sebuah Kata Yang Mungkin Mengandung Kata Bagus Bagus Keraja Sukses Lain Sebagainya Aslinya Sebenarnya Itu Bukan Cuma Tanggung Jawab Pribadi Anak Yang Dikasih Nama Orang Tua Maupun Keluarga Besarnya Juga Pernyata Tapi Memang Ada Beberapa Teman Saya Yang Sangat Tidak Suka Dengan Namanya Karena Merasa Namanya Terlalu Agung Buat Dirinya Dan Itu Nggak Suka Bener Saya Nggak Bisa Menyebut Yang Satu Karena Sudah Meninggal Dunia Itu Sangat Frontal Setiap Ketemu Itu Lebih Suka Dia Dipanggil Nama Sebutan Yang Mohon maaf Itu Nama Sebutan Yang Agak Kurang Ajar Agak Saru Namanya Sebutan Bergecil Itu kan Sering Dia Lebih Suka Disebut Nama Itu Daripada Disebut Namanya Sendiri Karena Merasa Ayahnya Terlalu Berat Memberi Nama Dia Itu Ada Beberapa Temen Saya Kayak Gitu Nah Kalau Jenengan Nanti Ngasihin Nama Kayak Gitu Anaknya Keberatan Gimana Kalau Sejauh Ini Kan Hubungan Saya Kepada Orang Tuanya Saya Enggak Sempet Belum Sampai Tanya Jawab Sama Bayinya Itu Terus Mas Lima Tahun Kemudian Kemudian Enggak Laya Sepuluh Tahun Kemudian Sepuluh Tahun Aman Mas Bisnis Karena Makin Orang Protes Kan Ketika Usia 17 Tahun 18 Tahun Tapi Itu Tadi Apa Namanya Kadang Saya Juga Pada Saya Membantu Koreksi Dari Awal Namanya Nama Itu Kalau Orang Jawa Bilang Mungkin Terlalu Apa Namanya Daki Daki Ya Terlalu Agung Sebagainya Paling Enggak Saya Ini Dari Sekian Makna Yang Panjang Ini Mana Yang Paling Diprioritaskan Jadi Paling Tidak Maknanya Termuat Dengan Tiga Tiga Sampai Empat Tiga Kata Atau Dua Kata Atau Tiga Atau Empat Kata Yang Jadi Datah Nama Lengkapnya Itu kan Karena Berapa Orang Tumpah Punya Perincian Doa Harapan Yang Panjang Banget Yang Mungkin Bisa Bersaing Dengan Panjang Gelar Para Raja Jawa Lain Sebagainya Mas Nyonsewu Jangan Tersinggung Yakin Ya Maaf Teman Saya Mau Nanya Agak Sensitive Semoga Tersinggung Ada Tidak Klien Anda Yang Bilang Mas Awy Jadi Raper Sampai Mas Mas Jendem Raper Mutuk Mas Itu Kalau Explicit Seperti itu Sejauh ini Enggak Sejauh ini Saya belum Beritemui Tapi Tadi Implicit Nya Tadi Mereka Kemudian Ada Yang Berinisiatif Untuk Mengecek Apa Namanya Mengecek Nama Yang Saya Sodorkan Itu Googling Lagi Itu Itu Hak Klien Juga Cuma Kalau Ketemunya Adalah Apa Namanya Pembanding Yang Apa Namanya Bagus Lebih akurat Sebenarnya Saya Tidak Masalah Iya Tuh Cuma Berapa Kali Saya Didebat Didebat Oleh Klien Yang Apa Namanya Ngasih Namanya Lebih jelek Apa Namanya Dia bersekukuh Kedep Satu Kata Yang Apa Namanya Dianggap Baik Tapi Sebenarnya Kurang Jadinya Apa Namanya Ini Agak Jadi Perdebatannya Mungkin Jadinya Agak Lama Contoh Contoh Yang Paling Muda Itu Biasanya Rujuan Bahasanya Yang Apa Namanya Beda Jadi Saya Memberikan Usulan Kata Dari Bahasa Kawi Atau Satsekerta Mereka Menganggap Apa Namanya Mestinya Bermakna Apa Namanya Yang Bagus Tertentu Ternyata Sebenarnya Saya Kurang Atau Maknanya Lain Itu Kadang Tidak Selalu Bisa Diselesaikan Tapi Kalau Terjadi Seperti Itu Saya Masrahkan Klien Yakinnya Yang Mana Saya Nggak Bisa Melarang Kalau Mereka Akhirnya Mau Kekah Menawai Pakai Pilihan Kata Yang Mereka Ting Ini Mas Kalau Keli Itu 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 Padahal Saya Anak Kecil Kalau Pri Itu Dari Salah Satu Unsur Nama Bapak Saya Kalau Rah Rah Dari Unsur Ibu Rahayu Kalau Yosef Kan Baptis Target Nya Itu Dari 65 Sampai 350 65 Itu Yang Satu Ini Teman-teman Kalau Mau Bisnis Bugaan Bisnis Kalau Mau Mencarikan Nama Hubungi Jendengan Lewat Apa IG Atau Di X Dan Di Apa Namanya Instagram Ada Tertera Apa WCN Nomor WA Yang Bisa Terutama Dihubungi Nomor WA Ini Jendengan Eh Bukan IG Jendengan Atau IG Astunami Saya Berarti IG Astunami Saya Teman-teman Ya Itu Anda Bisa Mencari Apa Mencari Atau Konsultasi Nama Harganya Tidak Terlalu Mahal Ya Saya Kira Itu Menarik Terus Plus Ternyata Terakhir Ini Mas Ya Bukan Hanya Nama Bayi Ya Nama Usaha Juga Ya Ya Itu Apa Mas Apalagi Itu Ya Memilihkan Nama Brand Sampai Nama Perusahaan Atau CV Dan sebagainya Mengikuti Klien Mintanya Apa Mojok bagus Enggak Bagus Tapi kan Paling tidak Memang Apa Namanya Enak Dibaca Apalagi Cocok Untuk Zaman Sekarang Oke Terima kasih Mas Kan Enggak Perlu Penamaan Pake Suara Apa Itu Mewakili Tahun Tahun Mungkin 30 50 Tahun Yang Lalu Oke Kalau Dari Nama Anda Bisa Nyondro Sifatnya Orang Atau Mengira Sifatnya Orang Itu Akan Kayak Gini Karena Tadi Saya Menamai Lebih Kepaduan Kata Ya Kalau Enggak Ketemu Langsung Kalau Cuma Berdasarkan Nama Kayaknya Enggak Apa Ini Saya Tidak Berdasarkan Suatu Yang Klinik Atau Mistik Jadinya Dari Nama Itu Untuk Sifat Saya Enggak Bisa Cuma Kalau Dari Nama Saya Mungkin Malah Jujur Bisa Memperkirakan Orang Tuanya Itu Backgroundnya Seperti Apa Sekarang Ini kan Anda Soal Estetika Lebih Enak Kalau Yang Soal Klinik Kan Enggak Saya Akan Sebut Beberapa Nama Anda Tinggal Kasih Nilai A B A C A Bagus B B Biasa C Elek Gitu Ya Oke A B C A Itu Berarti Bagus Menurut Anda Ini Kalau Kita Ngomong Estetika Aja Mas Kalau B Itu Berarti Biasa 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 Sekarang Biasa C Elek Gibrant Rakabuming Raka A Presiden A Ganjar Rano A Anies Baswedan B Puan Maharani A Megawati Soekarno Putri B Soekarno B DnAidit C Soalnya kan sikatan ya Soalnya singkatan Dipan Nusantara Kanjenen Berasa Dipan Nusantara Aedit B Tan Malaga Tan Malaga A Hanung Bramantia A Fajar Nugros Nama panjang Mas Fajar Nugros B B B Purtu T I Terima kasih Mas Teman-teman Sampai ketemu lagi Dengan tamu kami selanjutnya Ha 输 Arta No L loading mas B By B Blue Terima kasih.